Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Selamat datang di channel saya Apabila anda baru pertama kali datang di channel saya Silahkan untuk tekan tombol subscribe terlebih dahulu Agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya Oke pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat tabel secara custom Custom disini yaitu kita akan membuat tabel sesuai dengan selera kita Disini saya sudah menyiapkan ini file data panjualan kendaraan Teman-teman juga bisa melihat file data ini pada kolom deskripsi Disini ada beberapa variable Ada variable tipe, golong harga, area penjualan Tingkat jual 1, tingkat jual 2, tingkat jual 3 Sebagai contoh disini kita akan membuat tabel Terkait jumlah penjualan per area penjualan Untuk setiap tipe kendaraan Langsung aja kita ke langkah-langkahnya Disini kita klik analyze Pilih tabel Pilih yang custom tabel Disini muncul keterangan ya Untuk penggunaan yang optimal dari dialog ini Value label harus didefinisikan untuk semua kategori variable dan masing-masing pengukuran Dan masing-masing level pengukuran harus disetting secara benar Disini karena saya sudah menyetting ini ya menyetting Level pengukuran dan value Untuk data tipe kategorikal Jadi kita langsung aja klik ok ya Kita ulangi Tabel Custom tabel Langsung aja klik ok Maka akan muncul tampilan seperti ini ya Disini ada beberapa menu Ada menu tabel Titles, text, statistics, options Kita ke bagian tabel Yang utama kita ke menu tabel disini Kita masukkan ketiga variable ini ya Variable penjualan kita masukkan semua Kita block Kita masukkan ke bagian kolom Disini Kita drag kesini Terus Area penjualan Area penjualan juga kita masukkan ke bagian atas Bagian kolom Setelah sudah kita akan Di pengendaraan Di pengendaraan kita masukkan ke bagian Kita drag ke bagian row Disini Jadi ini sudah mulai kelihatan tabelnya Setelah ini Kita masuk ke ini ya Ini kan secara default ini Masih min ya penjualan Kita akan ubah sesuai Sesuai Kebutuhan ya Kita Kita Pertama kita block dulu Kita klik Kita pilih yang Sumari statistik Kita klik Disini Benak pilihannya Kita pilih aja sesuai kebutuhan Disini Saya akan menggunakan Sum Kita masukkan Kita masukkan Kita dengan klik Panah ini Jadi Terus Untuk yang min ini Kita keluarkan Terus kita pilih Apply all Jadi Nanti Seluruh variable penjualan Akan menggunakan sum Setelah ini Kita masuk ke ini Layar Layar disini Masukkan kategori harga Pada bagian layar Kita terak Layar disini Digunakan untuk Mengkategorikan Masing-masing harga Disini ada 3 macam harga ya Nanti Bisa kita Ubah-ubah Setelah ini Kita masuk ke unit Title Untuk memberikan judul Tabel Disini misalnya Kita tulis Tabel Penjualan Kendaraan Disini juga Kalau teman-teman Menulis caption Juga boleh Ini juga untuk Menambahkan tanggal Atau waktu Misalnya kita tulis Tanggal Sama waktu Setelah ini sudah Kita klik ok Maka akan muncul Tampilan seperti ini Tampilannya Ini nama Tabelnya Ini tadi Ada jam Dan tanggalnya Ini untuk KT kode harganya Disini Kita klik dua kali Untuk melihat Masing-masing KT kode harga Disini kan KT kode harga rendah Kita ubah Misalnya kita mau melihat Yang sedang Maka akan muncul Angka-angkanya Kalau kita klik yang tinggi Juga akan berubah Ini ya Untuk Masing-masing Angka-angkanya Oke Sekian video dari saya Apabila video ini Bermanfaat Silahkan tekan tombol like Subscribe Dan share ke teman-teman kamu Apabila teman-teman Ada pertanyaan Silahkan tuliskan di kolom komentar Terima kasih Sudah menonton video saya Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.